Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Sehat sekali dulu ya. Baik, teman-teman. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana penggunaan aplikasi Zoom Meeting yang akan digunakan saat pembelajaran. Ustaz Ali di sini sebagai host-nya dan Ustaz-Ustaz yang lain sebagai siswanya. Nah, di sini Ustaz Ali akan menjelaskan fitur-fitur, terus kemudian fitur record, fitur raise hand, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, fitur-fiturnya akan dijelaskan oleh Ustaz Niken. Silakan Ustaz Niken. Baik, teman-teman. Untuk fitur yang pertama, teman-teman jika ingin bertanya, teman-teman bisa klik reaction. Di sini ada raise hand, teman-teman bisa klik raise hand. Jika teman-teman ingin bertanya atau menjawab pertanyaan dari Ustaz-Ustazah. Lalu untuk menu breakout room, teman-teman bisa klik di sini. Klik breakout room, lalu teman-teman bisa klik join. Jika teman-teman ada pada kelompok 1, maka teman-teman bisa join pada room 1. Jika teman-teman nanti ada di room 2 atau kelompok 2, teman-teman bisa join pada room 2. Jika teman-teman ada di kelompok 3, teman-teman bisa join pada room 3. Saya akan klik yes. Di sini, Ustazah sudah masuk pada room 3, teman-teman. Artinya teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain pada kelompok 3. Jika ada waktu hitung mundur seperti ini, artinya teman-teman akan segera kembali kepada room utama atau kembali ke kelas yang besar. Teman-teman bisa tunggu sampai kembali pada ruang utama. Recording in progress Di sini, teman-teman sudah kembali kepada ruang utama. Jadi, teman-teman juga bisa untuk mempresentasikan hasil dari diskusi. Oke, teman-teman. Di sini, Ustazah akan memberikan tutorial jika teman-teman join breakout menggunakan handphone. Oke, di dalam tampilan HP teman-teman akan ada tanda kotak-kotak 4 di sini, yang sebelah kiri. Teman-teman bisa klik. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Teman-teman akan diarahkan ke room. Oke, setelah itu teman-teman bisa diskusi di ruang ini. Nah, setelah itu, ketika teman-teman akan kembali ke ruang utama, maka akan tampilannya seperti ini. Dan teman-teman tidak usah mengklik apapun. Oke, sehingga teman-teman akan kembali ke ruang utama. Itu tadi cara untuk menggunakan breakout. Jadi, nanti pembelajaran teman-teman, kalau misalkan Ustazah-Ustazah membagi teman-teman menggunakan kelompok, maka teman-teman bisa masuk sesuai breakout dan kelompoknya masih-masih. Oke, nah sekarang kita coba ya. Ini Ustazah Ali akan membuat sebuah breakout dan semuanya akan masuk room. Kita nanti akan belajar bagaimana cara mengedit file yang ada di Google Slides. Oke, silakan teman-teman untuk masuk ke room. Oke, baik. Oke, baik. Kita sudah berada di room ya. Sudah berada di room breakout. Jadi, di sini nanti tempatnya untuk berdiskusi. Nah, Ustazah Ali akan membelikan sebuah tugas yang harus teman-teman kerjakan. Nah, di chat ya. Nanti pengerjaannya akan dikerjakan oleh Ustazah Niken dan dijelaskan oleh Ustazah Niken. Silakan. Nah, di sini teman-teman Ustazah Ali sudah mengirim file. Teman-teman bisa klik link yang ada pada kolom chat. Lalu teman-teman sudah bisa menunggu file yang akan terbuka. Setelah tampil seperti ini, teman-teman bisa klik segitiga yang ada pada yang paling atas. Di sini ada buka dengan. Maka teman-teman bisa memilih untuk Google Slides. Teman-teman klik pada Google Slides. Pada bagian ini, teman-teman bisa saling berdiskusi dengan anggota kelompok lainnya. Nah, teman-teman bisa mengedit file yang sudah terbuka. Ini Ustazah akan memberikan contoh untuk slide kedua. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apa kalian pernah mengalami sakit? Teman-teman bisa menjawab dengan mengedit file yang sudah disediakan. Teman-teman bisa menjawab. Misalnya, dia saya pernah sakit. Nah, di file ini teman-teman otomatis akan tersimpan. Jadi, teman-teman jika ingin mendownload file ini, teman-teman bisa klik pada file download. Lalu teman-teman bisa memilih. Jika ingin download dalam bentuk PowerPoint, teman-teman bisa pilih Microsoft PowerPoint. Ataupun bisa dengan dokumen PDF. Setelah itu, teman-teman bisa share untuk link yang akan dibagikan kepada teman-teman yang lainnya atau mau dibagikan kepada Ustaz-Ustazah. Teman-teman bisa klik bagikan. Yang warna kuning ini ya, teman-teman. Teman-teman klik bagikan. Lalu, teman-teman bisa salin link. Pastikan di sini teman-teman ada siapa saja di internet yang memiliki link ini ya. Lalu, teman-teman klik salin link. Nah, setelah itu teman-teman bisa kembali ke room meeting dan mengetik kembali pada kolom cat dengan jarak CTRL plus V. Teman-teman bisa tekan CTRL dan huruf V secara bersamaan. Nah, setelah itu teman-teman bisa tekan enter. Kalau sudah seperti ini, artinya teman-teman sudah siap membagikan file yang sudah didiskusikan ke ruang utama dan siap untuk presentasi. Oke, baik. Jadi, itu tadi caranya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita kembali ke ruang utama untuk diskusi, untuk presentasi ya. Oke, saya akan menutup room-nya dan semua akan kembali. Nah, bagaimana cara share screen-nya nanti? Saya dan Iken akan mencoba untuk menjelaskannya ya. Oke, baik. Kita sudah ada di ruang utama meeting. Nah, di sini punya untuk presentasi. Silahkan saya dan Iken untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, teman-teman. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa share screen hasil diskusi PowerPoint yang sudah teman-teman buat tadi dalam kelompok. Caranya adalah teman-teman bisa klik share screen di sini. Di sini ada tombol warna hijau. Teman-teman bisa klik share screen. Teman-teman, di sini ada beberapa tampilan. Teman-teman bisa pilih mana yang akan di-share screen. Pol mana yang akan di-share oleh teman-teman. Teman-teman bisa pilih screen, lalu klik share. Teman-teman bisa cari link yang sudah di-share sebelumnya, ada pada kolom chat. Ini ada di atas ya, teman-teman, untuk tombolnya. Teman-teman bisa klik chat, lalu pilih link yang sudah di-share sebelumnya. Teman-teman bisa close kolom chat. Jika sudah terbuka, seperti ini, teman-teman sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ini sudah dalam bentuk powerpoint ya, teman-teman. Jadi, teman-teman sudah siap untuk berdiskusi di ruang besar atau di room utama. Jika teman-teman sudah selesai presentasi, teman-teman bisa klik stop share. Di sini ada warna merah ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik stop share. Nah, dan di sini teman-teman akan kembali lagi ke dalam room utama dan berkumpul dengan teman-teman lainnya. Oke, baik teman-teman. Seperti itu tutorial cara menggunakan Zoom Meeting. Jika teman-teman nanti masih ada kesulitan, teman-teman bisa bertanya pada usaha-usaha. Oke, saat akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa.